Pas malam setu wagi itu, aku masih ingat. Kalau itu waktu gempa May doa itu memang aku dikasih tahu bahwa ada tanggal 26, 27, 28, strip 05. Waduh, di bulan Mei akhir, waktu itu hanya lihat tanggal saja. Berikutnya, nggak tahu. Gusti ini saya bingung, saya kok ada wuk ini gimana? Nggak dikasih-kasih, begitu lihat lagi rumah udah pada hancur. Waduh, ini bencana alam. Ketiga kalinya, begitu aku terusik itu aku melihat liang lahat yang sudah dikasih kafan. Jadi liang lahatnya itu kotaan gini, dikasih kafan. Ribuan. Sebentar Pak Krik, sebelum dilanjutkan. Untuk di alam layap luyep itu, itu apa sama seperti orang yang antara sadar dan tidak sadar? Benar, benar. Alam antara. Jadi begini, berdoa itu prinsipnya berkomunikasi timbal balik dengan makhluk spiritual. Ulangi ya, berdoa itu komunikasi timbal balik antara makhluk spiritual. Jadi antara orang yang berdoa dan makhluk yang kita doakan di sana. Yang ingin kita temui. Nah, piye cara nih, kita masuk ke sana tadi. Untuk menuju alam wening tadi, jelas kita melalui alam sadar, alam bawah sadar, layap-layap ingkau yuk. Butuhkan waktu. Karena dunia spiritual itu, kuncinya adalah kosong dan isi. Aku pernah diajari sama bapak saya. Ngilmuni itu, waktu itu aku cuma diajari. Tak ajarili. Nggak apa, bapak? Ilmuni ngising gitu. Aku bawa anak nih. Aku cuman, ayo. Akhirnya aku ngikut. Yuk, melu bapak. Nengkali. Dulu WC orang gitu nengkali. Terus menuju jembatan. Ini itu mau pelajaran ngosong dan ngisi nih, jani. Tapi, dia, bapak itu ngomongnya gitu. Aku juga setelah itu, sudah sampai jembatan. Sese, bukan jembatan. Sese. Certo? Lik. Kowe arup nengduur, apa nengisor? Maksudnya, dia ngising tadi. Kowe nengduur, apa nengisor? Maksudnya, ini aliran, maksudnya, dari sana. Dari timur ke barat, ya. Nengisor itu bagian barat. Nengduur itu timur. Nah, gitu. Kena aliran ke bawah. Aku pikirnya, kalau aku di atas, Nengkaku ngisingi bapak. Aku kan nggak mungkin. Wah, bapak itu aneh-aneh. Ya, sekuin pengen pilih ngisor atau mendukur? Wah, bapak ini. Dia pun mau pilih ngisor. Ya, ngisor. Eh, mudun, dik. Dapak, bapak. Aku sikit. Aku tak ngendur, sih. Mudun, mudun. Mudun. Kamu tahu? Aku nggak tahu dari mana. Tahu dah, pak. Tahu-tahu bapak dari atas. Kretak gitu. Lih, lih. Aku yang nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Udah, bapak naik. Loh, buatan situ ngisor. Orang. Orang. Begitu orang, tahu? Udah. Udah, pak pulang. Beis. Loh, buatan situ, nih. Loh, orang. Beis. Kocak, kambilnya. Dan begitu ini sudah bawa kambil, Kan kita naik ke cembatan lagi mau kambil ini cukup neng di, gak kok bisa cukup kambil. Ini yang hilang dari saya. Aku gak bisa seperti itu. Bapakku bisa. Dulu. Kambil, pak pulang. Beis. Kocak, kocak. Kocak. Sudah? Saya lagi. Pecah, nih. Enggak sikit aja dipecah. Loh, kok buatan oleh mana? Iki ini, nih. Iki kosong, poisi. Jangan cocak, isi. Enggak sikit, pak. Cetok, isi. Lah, kosong, lo, poisi. Muni, ya. Isi. Wih, isi, nih. Isi, nanti. Saya lagi. Pecah. Tahu-tahu. Kelapa tadi gak ada. Akhirnya. Piwi. Kering, nanti. Kering. Aku rambut, nanti. Wih, bapak, ya. Semoga ada sulapan. Wih, bapak, ya. Yang mati aku. Yang bapak aku. Sudah. Sudah? Lah, kok bisa hilang nih, pak? Hayo, kuih. Sudah. Coba, sih. Kocak, kocak. Kocak. Wih. Cik, iki. Pecah, nih. Ini mau jawab, sih. Ini isi apa kosong? Bingung, tuh. Mau merasa isi kita. Apa? Anu. Jadi kosong. Ini mau tak belahnya. Wah, ini kok. Gak, gak isi. Gak, gak kosong. Waduh, aku buatan ngerti. Enggak, gitu. Udah dibuka aja. Pecah. Isi yang jawab, apa isi apa kosong? Bukan sakit, pak. Wih, anak-anak, bapak, ngeramudeng. Pecah. Biwa. Airi kelapanya tumpah. Bia, gitu. Kok isi, pak? Bari kuih terus. Ya, wih. Ini pelajaran, aku mau tekan sakmini. Tentang spiritual itu hukumnya kosong dan isi. Wah, bapak memang bingung, oke. Wih, mulai, dulu, sih. Bawa tenang, ini diterus, kayak orang. Ini ngertekan sakmini. Kok ini pikir, nanti, mas? Ini kapan? Ini kosong apa isi? Di sini hanya kosong dan isi, kosong dan isi. Penuh kebingungan. Penuh kebingungan. Sudah? Ganti. Hari. Wih, ini. Tak terangkih. Wih, bingung, bisa menjawab. Tereng. Wih, kuih ngerti? Sinau batin kuih, rumusnya kosong dan isi. Maksudnya pun, ribun. Coba. Ini kecerdasan intelektualmu ki isi, tak guna ki, neng dalam spiritual, kuih raba galan iso. 100% gak bisa. Coba, kamu lihat kamu pada saat kamu menuang galun. Air galun. Dia ora kok banyu nesok gitu enggak. Pasti jubel, 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 jubel. Kenapa? Pada saat air keluar, ada udara masuk di dalamnya. Menggantikan volume, menggantikan volume air tadi. Sebenarnya walaupun itu tidak tampak, dia begitu perjalanannya. Nah, lah maksudnya pripunnya, Pak. Nek kuih belajar spiritual, kosong no pikiranmu. Baru mengkoko leh ngilmu spiritual. Nek intelektualmu tak guna ki. Ngeraiso gue. Buk sampai kapan, oh raiso. Gak terus pripun. Sekarang belajar. Semeti. Belajar semeti. Semeti lagi seberapa jam. Mpun, Pak. Ngapak gue, belajar semeti seberapa jam. Ngapak gue. Oleh ngapak gue. Lagi melebu alam bawah sadar, alam sadar, alam bawah sadar, layap-layap, ngalu yopi hurung. Langsung sampun. Ayo rauh. Ngapak gue. Ini yang tak ngomong ke orang biasa ya. Bukan orang yang... Masih pemula. Nah, pemula lah. Artinya bukan masuk kategori orang indigo. Beda dengan orang-orang indigo. Kalau indigo, belajar langsung bisa lah. Gitu. Ini orang yang biasa. Nah, aku termasuk orang yang biasa. Gitu. Semeti mulai. Semeti lagi. Jam. Nah, aku yang telung jam semeti. Ojo mentas. Terus aku garap. Ngobrol. Telung jam. Loh. Pirit. Gitu. Lalu diajari. Apa? Oke, pakai kunci. Aku Titik-titik uret. Aku Titik-titik uret. Sekian jam. Terus Akhirnya Saya memahami Pada saat Layap-layap Yang alwi-tah Di antara Hidupnya. Kemudian Diajari lagi. Salah satunya Begini. Apal ya. Jadi Ada kunci Yang diberikan Bapak buat saya. Tapi aku Nggak bisa ngomong ya. Oh Huuuuh. Tus Gitu. Kepateri Apa itu Kehidupan Bapak moving Tidak Pengestu Dalam Mugi Kepareng Kulo Melepet Dateng Krakton kita berkata kalau kita melakukan makanan kita berkata bahwa kita ingin kita berkata kita berkata itu kita berkata kita berkata kita berkata menjadi makanan itu angin semilir dia yang menupang ke angin semilir sudah ganti hari tambah lagi ditambah besok lagi mengaturakan buktiku telenging samudru aku mengaturakan buktiku datang keratakan perutu yang melenggai pancering jagat mengaturakan buktiku datang keratakan perutu yang melenggai sinaring kusti cahyang kusti wirid sekian jam disitulah baru tiba-tiba aku masuk ke dunia yang set aku nyawang kini ngopo kok koyone ngalas kok icu kok indah banget seperti hutan seperti hutan terus pohon-pohonnya sama enggak iya di kayak ditata aja indah banget gitu padang tanwonton soroting soro awalnya gitu masuk udah kok aku di WN nah setelah itu aku juga rampung lapor lagi bapak pak kok saya sendiri ya pak ya bener wes kue mlo wes bener ini kue dewa kue muni mongal pripon gusti kulopingin poroti woti wengken ngancan itu kulus tunggal kemauan lalu dia ngomong kamu harus sekarang mulai belajar komunikasi penjenengan penjenengan asman 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 oh aku waktu itu pak klik langsung didatangi sesosok itu awalnya belum awalnya belum iya yang di jodoh setelah itu belajar lagi masuk lagi suasana sudah berbeda lagi ada kadang di atas angkasa gitu jadi salah satunya kan diwayang manggun yang punca yang akoso gitu salah satunya pernah masuk di akoso itu yang yang pernah aku masuk yang kemarin kita pernah cerita di sama kanjeng putih ya itu kulopingin lebet alaming gusti gitu sinaring gusti itu aku masuk di sinaring yang putih penah sekali tapi hanya sekali aku penasaran kok mudah banget lalu aku masuk penjenahan sinteng jawabannya aku yuk kowe kowe yu aku jawaban itu sampai sekarang aku tidak bisa mengertikan itu apa sampai sekarang mulai dari situlah saya paham bahwa bagi orang-orang yang tidak indigo itu berspiritual itu butuh kerja keras dan disiplin kalau kita tidak kerja keras dan disiplin tidak bisa jadi umpamanya kok 10 menit ampun wah tidak bisa mas dua berlat tapi dulu memang aku masih muda saya sampai tahu ini ada anak saya kecil ini kerdus di kerdus susu di rumah di supermarket sama istri saya itu 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 sudah buka di rumah betul cinta tanda kosong sampai sampai anakku lahir anakku aku hamil istriku hamil belum ada tiga bulan saya itu cuman ngelus perut sing jani yurung buncit mau nemblay ini di perutnya istri saya aku udah diliat itu anak laki-laki dikasih nama sekalian Sari Wijoyo itu seperti ada suara ada suara ada suara mungkin orang lain tidak mempercayai ya tapi karena ini pengalaman spiritual saya jadi aku waktu itu yang menangkap suara itu menurut Pak Klik dari mana ada dari alam semesta ini yang aku bisa mendengarkan alam maksud saya apa dari sekitar telinga atau dari dalam telinga benar pertanyaanmu karena memang kekuatan spiritual tidak melulu kita dengar disini bisa suara batin bisa betul jadi beda dengan pada saat kasus gempa Mai 27 Mei yang ini aku masih ingat gempa 27 Mei itu aku mulang ibune itu ibune Dharma aku mulang Mbak Feni pas malam setu wagi itu aku masih ingat kalau itu waktu gempa Mai itu memang aku dikasih tahu bahwa ada tanggal 26 27 28 strip 05 waduh bulan Mai akhir waktu itu hanya lihat tanggal saja berikutnya enggak tahu Gusti ini saya bingung saya kok ada ini gimana enggak dikasih-kasih begitu lihat lagi rumah sudah pada ancur waduh bencana alam ketiga kalinya begitu aku terusik itu aku melihat liang lahat yang sudah dikasih kafan jadi liang lahatnya itu kotaan gini dikasih kafan ribuan baru aku ketakutan itu ketakutan ketakutan aku baru ya Gusti saya minta diselamatkan Gusti aku minta diselamatkan oke kunci ini aku masih ingat waktu itu somoropomo somoropumi wih berarti gempa bumi telung sasi dino kemis karus senen suruh buat itu akhirnya aku membuat yang ikut saya banyak ya sekitar setiap saya membuat itu sekitar 20 25 orang yang ikut itu itu apa itu untuk menyelamatkan ini itu benar tanggal 27 Mei 2006 gempa selesai mbak 11 ribu orang meninggal tuh inilah inilah ilmu jadi dengan metode tadi pertamanya saya tidak meyakini kok aku dapat ini baru tak tulis tanggalannya tak bunteri ini ini ada dia bener gak ini nanti tanggal ini ada ada apa bencana bunteri tanggalnya tak bunteri bener tak bunteri bener kena untung rumah saya gak gak roboh tetangga roboh mati rumah sakit gitu tuh